Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pelajaran IPA Kali ini kita akan membahas sistem pernafasan manusia Sebelum melanjutkan silahkan subscribe, like, share, dan komen dulu ya Oke 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 Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi pada tubuh makhluk hidup Sedangkan bernafas adalah proses menghirup udara atau inhalasi dan mengeluarkan udara atau ekshalasi Jadi letak perbedaannya adalah respirasi lebih ke arah reaksi biokimianya Sini ada gambar proses masuknya udara ke dalam paru-paru Awalnya udara melalui hidung, kemudian trachea, kemudian bronchus, kemudian bronchiolus, lalu alveolus Organ pernafasan manusia yang pertama adalah hidung Fungsi hidung adalah menyaring debu-debu yang masuk, menyamakan suhu di luar dan suhu di dalam tubuh Organ selanjutnya yaitu ada faring Di dalam faring terdapat proses gerak peristaltik dan terdapat tonsil yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh Kemudian laring Di dalam laring terdapat epiglotis yaitu untuk menutup laring ketika makanan masuk That's why kalau kita lagi makan tidak boleh berbicara ataupun bersuara karena dapat tersedak Dan di laring pula terdapat pita suara Organ yang keempat yaitu adalah trachea Trachea atau batang tenggorokan trachea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan berselaput lendir Yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang masuk dalam saluran pernafasan Nah makanya ketika kita batuk itu kan banyak terdapat lendir itu dari trachea Kemudian yang kelima ada broncus dan bronchiolus Broncus itu cabang trachea Cabangnya ini ada dua Ada yang ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri Kemudian dari cabang tersebut terdapat percabangan lagi yang disebut dengan bronchiolus Dan di bronchiolus ini terdapat gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan alveolus Oke selanjutnya alveolus adalah gelembung-gelembung kecil tadi ya Di alveolus ini terjadi pertukaran gas, gas oksigen dan gas karbon dioksida Kemudian gambarnya adalah seperti ini Ada rongga hidung, faring, laring, trachea, broncus, bronchiolus dan paru-paru Paru-paru sebelah kanan terdapat tiga lobus dan sebelah kiri dua lobus Kemudian ada mekanisme pernafasan Pada saat inspirasi, diafrahma dan otot dada berkontraksi Volume rongga dada membesar Paru-paru mengembang Dan udara masuk ke paru-paru Sedangkan pada ekspirasi itu kebalikannya ya Diafrahma dan otot dada berelaksasi Kalau yang tadi kontraksi Kalau sekarang relaksasi Volume rongga dada kembali normal Paru-paru kembali normal Dan udara keluar dari paru-paru Berikut ini adalah gambarannya Yang sebelah kiri inspirasi Yang sebelah kanan ekspirasi Nah yang sebelah kiri itu ya inspirasi Dia bergerak turun Kalau yang ekspirasi diafrahmanya bergerak naik Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah Faktor yang mempengaruhi frekuensi Yang pertama adalah umur Umur semakin tua maka frekuensi pernafasannya akan semakin rendah Kemudian yang nomor dua Jenis kelamin Jenis kelamin pria dan wanita Lebih banyak frekuensi pernafasannya yang pria Kemudian ada aktivitas tubuh Aktivitas ketika lari itu kan Pasti frekuensi pernafasannya akan semakin cepat Akan semakin tinggi dibandingkan dengan Aktivitas berjalan atau sebagainya Kemudian yang nomor empat ada suhu Ketika kita sakit panas Maka frekuensi pernafasannya juga semakin tinggi Yang kelima posisi tubuh Volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan Ada volume tidal Volume tidal adalah pernafasan biasa Volumenya 500 ml Kemudian volume cadangan ekspirasi Volumenya 1500 ml Volume cadangan inspirasi sama dengan ekspirasi Volume residu adalah volume yang masih tersisa setelah ekspirasi Yaitu 1000 ml Lalu kapasitas vital paru-paru Volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi Ditambah volume cadangan inspirasi Yaitu 3500 ml Dan yang terakhir kapasitas total paru-paru 4500 ml Dan selanjutnya penyakit sistem pernafasan Yang pertama ada influenza Influenza ini disebabkan oleh virus influenza Yang kedua ada tonsilitis Yaitu infeksi pada tonsil atau amandel Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah faringitis Adalah infeksi pada faring Penyakit selanjutnya nomor 4 yaitu Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumonia Yang kelima adalah tuberculosis Yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis Yang keenam disitu ada yang salah ya Jadi yang keenam itu asma adalah Penyempitan saluran pernafasan Yang disebabkan oleh zat alergen Terima kasih untuk kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh